Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Jonah Strek. Jadi malam ini saya berada di salah satu jembatan, nama jembatannya Buru Perindu, teman-teman. Ada lalu-lalu kendaraan roda 2. Dan di sini saya akan mencoba mancing di sini. Mancing ikan sidat. Datanya di sini ada sekitar 100 kg yang pernah dilihat oleh teman saya. Dan malam ini langsung saya datang ke jembatan tersebut. Dan ini saya mancingnya di bawah jembatan. Nama jembatannya Buru Perindu dan di situ ada perkampungan, nama kampungnya juga. Sama nama kampungnya Buru Perindu juga. Dan untuk mancing, mungkin langsung saja kita lihat sama-sama umpan yang saya gunakan. Jadi kalau untuk mancing, saya menggunakan umpan udang ya. Udang mati dan ini cocok sekali untuk mancing ikan sidat ya. Apalagi berbau udangnya, berbau amis seperti ini. Jadi peralatan mancing saya, ini seperti ada senter, ada air minum, dan ada sendal ya untuk pakai. Dan ini pancingan saya, umpannya sudah saya pasang. Jadi ini sambil menunggu disambar sama ikan. Ikan sidat ya. Semoga saja ada rejeki malam ini. Ini kalau untuk airnya ini cukup lumayan jernih airnya. Itu suara-suara papan yang berbunyi. Jadi teman-teman, kenapa saya datang malam ini? Karena saya penasaran sekali ya. Karena bilang teman saya itu ada, dia pernah lihat, ikan sidat itu sekitar 100 kg gitu ya. Besar berarti. Mungkin seperti kayu batang, kayu kohon gitu ya. Besarnya. Maka dari itu, saya malam ini datang karena rasa penasaran. Langsung saya lempar umpannya. Dan sambil menunggu, dan ini udaranya cukup dingin ya. Dingin sekali dan di bagian kiri saya ini gelap sekali. Di bagian kanan saya itu ada sedikit lampu tapi agak remang-remang begitu. Gak terlalu terang. Di belakang saya ini ada pohon. Ada pohon pisang. Pohonnya juga cukup lumayan lebat ya. Oke, sembari menunggu strike. Ini saya mungkin ekspor-ekspor ke situ ya. Oke, ini saya mendengar ada suara. Coba saya ekspor ke situ. Daripada suara itu membuat penasaran saya. Saya mungkin langsung saja saya datang ke situ. Ini ada pipa. Pipa air. Saya coba ekspor-ekspor ke situ. Ekspor. Ini ada perahu. Ini perahunya sudah disimpan di sini ya. Itu ada apa tuh? Itu botang kayu. Nanti pancingan saya ini kalau nggak dijaga ini bisa dibawa kabur ya. Diseret nanti. Ada yang bawa pancingan. Sepertinya itu mau pulang atau mau lanjut mancing. Gak tahu ya. Ternyata banyak angler pemancing. Oke, jadi ini sudah jam 10.30. Udaranya semakin dingin dan sebentar lagi ini airnya akan surut. Ini sementara pasang. Mungkin sekitar jam-jam 11 atau setengah 12. Itu nanti airnya akan surut. Ini soalnya sudah mulai agak tenang. Dan ini belum ada sambaran ya. Belum ada sambaran sidat. Sama sekalipun belum ada. Tanda-tanda pun belum ada. Namun penasaran saya semakin kuat. Karena Karena teman saya itu Ikan sidat yang dia lihat itu sekitar 100 kg. Luar biasa. Apakah betul memang ada? Maka dari itu saya akan mencoba mancing di sini. Ya, siapa tahu saja. Mungkin ada ya. Ini jembatannya semakin sepi. Semakin larut malam. Lalu lalang kedaraan. Roda dua ya. Di jembatan bulu perindo ini juga. Sudah Bahannya beberapa saja. Satu dua. Sepi sekali. Ya, mungkin Sembari menunggu Sambaran Ikan sidat. Mungkin Tadi siang itu sempat saya ke tempat Beli out Buat Pak Tamrin ya. Pedagang kaset Yang masih bertahan di era digital. Namun Kalau untuk Khususnya di Tanjung Selor ini Mungkin hanya satu-satunya Pedagang kaset yang masih bertahan Berjualan di tahun 2024. Dan itu sudah lama sekali ya. Sudah lama. Beliau juga sempat Mengatakan Karena Sudah lama sekali Dia berdagang dari kaset Pita Sampai ke kaset CD PCD DVD Dari tahun 1981 Jadi saya menjawab Sempat Saya membaca komentar Teman-teman Itu Sejak kapan Beliau berdagang Kaset Itu Sudah 43 tahun ya 43 tahun Dari tahun 1981 Sampai di tahun ini Berarti sudah 43 ya Kalau tidak salah sih Kalau tidak salah Suara Motor Dan suara papan Oke Belum ada tanda-tanda Semua sekalipun Ini sudah Semakin Larut malam Semakin dingin udaranya Anginnya pun Semakin kencang Semakin kencang Memang Kalau tadi Siang hari tadi Itu memang Terik sekali Biasanya kalau Cuaca terik Menurut saya Menurut saya Kalau cuaca terik Di siang hari Pasti malam itu Dingin sekali Gitu Tapi kalau malam Kalau malam Udaranya panas Itu pasti besok Itu Atau mendung Atau grimis Atau hujan Begitu Belum ada Belum ada Sama sekali Ya saya Berusaha untuk Bertahan Bertahan Di Posisi saya Yang Saya duduki Di sini Ini ada papan Seperti tempat Jalan ya Jalan untuk Pakir-pakir Senar perahu Di sini Ketika mau Berangkat ya Perahu-perahunya Oke Aduh Pegal ya Gak ada teriput Jadi Pegang pakai Seperti ini saja Belum ada Tanda-tanda Sama sekali Dan ini Tali sinar pancing Ini gerak-gerak Bukan gerak-gerak Di Makan ikan Namun Anginnya ini Kencang Teman-teman Anginnya Kencang Sekali Ya Lumayan lah Gak terlalu kencang Ayo Sidat 100kg Makanlah Umpan saya Di dalamnya Di dalam Umpan itu Ada kailnya juga Makanlah Buat lauk Di rumah Kemon Ayo makan Sidat Jadi kalau untuk mancing Saya mempersiapkan Senter seperti ini Jadi Pada saat malam hari Itu Jadi terang Kita bisa melihat Entah Tupai Atau biawak Tapi kalau malam hari Itu jarang sekali Kalau untuk biawak Tupai Namun yang ada Itu Biasanya Ular Biasanya Jadi saya harus tetap Berjaga-jaga Membawa senter Seperti ini Sehingga Mudah untuk Mengetahui keberadaan Hewan-hewan Seperti itu Apalagi tempat-tempat Yang baru saya Telusuri Nah ini Kesekian kalinya Dulu udah pernah Namun ini Karena Teman saya bilang Ada sidat Entah dimana Katanya Di bawah Jembatan sini Jembatan Blue Perindu Sidatnya pernah Berenang Di sini Di sekitaran sini Berenang Dan itu Besar sekali katanya Seperti batang Pohon Luar biasa Itu padahal Itu belum ditimbang Tapi dia sudah Memperkirakan Sidat tersebut Itu sekitar 100 kg Wah Nah dari situlah Penasaran saya Menggebu-gebu Dan Malam ini pun Akhirnya saya Mempersiapkan Umpannya Dan langsung datang Tadi saya datang Agak awal Tadi itu Sekitar jam-jam Setengah 9 Dan ini Sudah mau Jam 12 Ya Airnya sudah Cukup lumayan Tenang Biasanya Kalau air surut Itu Sembaran ikan Itu Ada ya Ada Kalau Pasang Mungkin Ada Cuman Butuh Beberapa Menit Waktu yang kita tunggu Cukup lama Jadi kalau mancing itu Tidak Langsung Dapat gitu ya Kecuali mancing di kolam Atau pas Kena rezekinya Kalau Belum dapat Rezeki ya Dicoba lagi Menunggu Sampai betul-betul Ikannya makan Oke teman-teman Oke jadi Ini anginnya Kencang sekali nih Sepertinya Saya mempersiapkan Peralatan saya dulu Kita balik pulang Nanti saya Coba searching Di google Apakah Sidat 100 kg Itu ada ya Apakah Benar-benar ada Yang pernah Orang mancing Itu ada Entah dimana Dimana Yang penting Kita sudah melihat Ikan tersebut Berarti ada yang Lebih besar lagi Dan bahkan Lebih besar lagi Seperti itu Karena rasa Penasaran saya Tadi Diganggu oleh Cuaca Cuaca Ingin Dan juga Angin juga Semakin kencang Teman-teman Jadi Alangkah baiknya Saya pulang Ke rumah Nanti Searching di google Kalau Saya tetap Pertahan Ini bisa-bisa Saya masuk Angin Teman-teman Jadi Saya coba Searching di google Nanti kita Sama-sama melihat Apakah benar-benar Ada Ikan sidat Atau belut Ikan sidat itu Seperti belut Teman-teman Cuman Segi bentuknya Mungkin sedikit Berbeda ya Cuman kalau Untuk panjangnya Mungkin Hampir-hampir sama Namun Corak warnanya pun Berbeda-beda Seperti itu Dengan belut Sawah Dengan Seperti sidat Atau marasapi Atau belut sungai Ya Seperti itu Yang saya tahu Menurut saya Seperti itu Belum ada Pergerakan Tanda-tanda pun Belum ada Oke Ini Kita lanjut Di rumah lagi ya Saya siap-siap dulu Ikan Ikan Sidat Terbesar Di dunia ya Kita coba Cari Wah itu 100 Kilogram Apakah ada Jadi ini Saya langsung Membuka Artikel-artikel Di google Siapa tahu Ada Ini 10 Kilo Viral Penampakan Ikan Sidat Raksasa Jadi Banyak Artikel-artikel Ikan Sidat Yang besar Sekali Yang pernah Orang dapat Ini ada Ikan Sidat 18 Kilogram Luar biasa Kalau 100 Kilo Itu ada Apa Nggak Ya Ini 100 Apa Ini Sehingga Ternyata 100 Meter Pada Hmm 100 Kilo Mana 100 Kilo Wah Apa Nih 100 Kilo Nih Ini Dibawa Olahin Coba Kita Cari Di Penelusuran Gambar Ini Ada Ikan Sidat Raksasa Luar Biasa Ini Juga Ada Ini Berapa Kilau Ya Ini Besar Sekali Ini Ini Oh Luar Biasa Sidat Purba Besar Ya Namun Kalau Untuk Yang 100 Kilogram Itu Belum Ada Ini 18 Kilogram Belum Ada Yang 100 Kilogram Berarti Teman Saya Itu Mungkin Salah Lihat Mungkin Sepertinya Dia Mungkin Botang Kayu Dikira Ikan Sidat Soalnya Katanya Besarnya Seperti Botang Kayu Teman Teman Waduh Tapi Gak Apa Namanya Mata Kadang Kita Malah Melihat Seperti Itu Jadi Gak Apa Yang Penting Tadi Sudah Saya Berusaha Semaksimal Meskipun Yang Kecil Pun Gak Ada Yang Nyambar Ya Tadi Oke Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Jadi Video Sebelumnya Juga Teman Teman Ada Ada Mungkin Teman Teman Yang Ingin Berkomentar Seperti Itu Oke Ikan Sidat Pemakan Apa Coba Kita Buka Tadi Saya Pake Umpan Udang Ya Teman Teman Disini Artikelnya Makanan Yang Dikonsumsi Ikan Sidat Yaitu Kepiting Udang Nah Betul Sekali Berarti Tadi Saya Pake Udang Tadi Teman 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 Belum Ada Tanda 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 Ikan Sidat Mau Makan Tadi Gak Ada Cuman Angin Yang Tadi Bikin Bergerak Pancing Saya Tadi Tali Senarnya Bergerak Nah Ini Seperti Ini Ada Serangga Ikan Anerida Bagian Tumbuhan Dan Vitol Vitoplanton Vitoplanton Jadikan Sidat Itu Gak Makan Hanya Udang Saja Umpannya Ternyata Kepiting Serangga Dan Yang Seperti Ini Artikel Yang Saya Baca Ya Ternyata Yang Udang Saya Pakai Ternyata Tadi Juga Makanan Yang Biasa Dimakan Oleh Ikan Sindat Oke Jadi Mungkin Seperti Itu Saja Ternyata Yang 100 Kilogram Tadi Itu Mungkin Teman Saya Yang Melihat Batang Hanyut Yang Menghanyut Kalau Pada Saat Air Pasang Atau Air Surut Kadang Disungaikan Banyak Sekali Batang Batang Hanyut Ya Seperti Itu Jadi Terima Kasih Banyak Sahabat Jonas Reich Teman Teman Dimanapun Kalian Berada Tetap Menjaga Kesehatannya Dalam Menjalankan Aktivitasnya Di Kehidupan Sehari Hari Ini Ini Apa Lagi Ikan Sidat Pemakan Ikan Sidat Langkah Ikan Sidat Termasuk Ketua 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 Liar Ternyata Banyak Sekali Artikel Artikel Ikan Sidat Luar Biasa Sampai